ini apa tadi berkaitan dengan hidup pribadi masing-masing ya dari kita lah gitu ya seringkali kita itu dianggap dengan cobaan-cobaan yang kadang-kadang gak pernah berhenti gantian walaupun keadaannya masih berbeda kita kadang-kadang itu ngecei ngecei ala idil ini jangan salahku ini apa kurangku apa ibadahku apa amalku kurang kita merasakan cobaan kita ini terus-terusan selalu mendekati kita ini kan perlu kiat gitu ya kiat apa ya kiat untuk menjawabkan ini penting ini ini salah satu mindset yang yang sebenarnya perlu kita kita geser jadi memang mayoritas dari kita itu ketika mendapat masalah ketika ketika mendapat cobaan ketika mendapat persoalan fitnah dan sebagainya itu itu mesti sehinggulai itu salah gitu umumnya mesti ngulai salah itu yang ngeceboan ya wakidili itu salah ibu cu, salah ibu anak, salah ibu koncol, salah ibu salah ibu partner salah ibu pimpinan salah ibu dan seterusnya dan pada kesadaran tertentu yang tertentu boleh kesalahan ini gak wakidili padahal kan coro Qur'an ini yang di uji itu sobat enggak wakidili bunyinya jangan kira aku tidak akan menguji mu itu sobat untuk siapa itu untuk orang yang apa beriman berarti orang salah atau orang bener? betul hehehehehe apa lah wakidili jadi kan bagi nek judul sampean itu ujian cobaan itu mesti untuk orang benar gitu kan untuk orang salah jenengnya apa pak jeneng orang itu lho hehehe 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 nah nek perasaan yang muncul kemudian adalah perasaan abut perasaan tersiksa kok ngini terus itu kan berarti perasaan abut perasaan tersiksa berarti sampean lu salah atau orang bener? hehehe 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 rumusnya tinggal menggeser diri kita bagaimana masalah itu fitnah itu persoalan itu itu bukan menjadi hukuman bukan menjadi siksaan tapi menjadi ujian jadi status masalah itu menjadi ujian atau menjadi eh siksaan itu sangat bergantung pada bagaimana kita memposisikan diri kita begitu sampean begitu kita itu berpeluh kesan merasa abut merasa berat merasa susah ya itu jadi siksaan kan ketika statusnya menjadi siksaan maka itu berpengaruh pada status kita berarti kita bukan orang yang bener bukan orang yang beriman kalau menurut menurut hur'an gitu kan tapi nah itu eh seratusnya kita sebut sebagai ujian maka kita tergolong kepada orang-orang yang beriman sehingga ketika menghadapi semua hal itu tidak lagi keluh kesah tidak lagi rasa berat tidak lagi rasa tersiksa tapi justru merasa syukur Alhamdulillah Allah ini sayang ini saya perhatian dengan aku ini gelem uji aku arti ini Allah itu memberi status saya orang beriman gitu kan sehingga aku sehingga aku di uji diberi pendidikan supaya menjadi bekal bagiku untuk menghadapi situasi ruang waktu zaman ke depan yang berbeda pada akhirnya ya pada akhirnya pendidikan itu akan terlihat bahwa itu sebagai pendidikan misalnya kita mendapat masalah kemudian itu kita anggap sebagai ujian sebagai pendidikan itu pada akhirnya akan terlihat itu benar-benar sebagai sebagai pendidikan atau ujian adalah kedepannya bukan sekarang artinya bahwa kita mampu mendapatkan hikmah enggak mampu mendapatkan ilmu enggak dari persoalan itu dari masalah itu yang pada akhirnya hikmah ilmu ini bagi kita berfungsi untuk membantu orang lain umat Rasulullah yang lain menyelesaikan masalah persoalan orang lain umat yang lain karena ketika kita sudah lolos dari ujian itu perubahan itu dengan sendirinya masalah itu selesai tanpa kita berupaya menyelesaikan sehingga yang lebih substansial adalah bahwa ilmu hikmah yang saya dapat dari persoalan itu nanti bermanfaat enggak untuk kurang lain itu nah newis nguno status iman itu menjadi terkonfirmasi gitu loh tapi selama ilmu hikmah dan sebagainya itu hanya untuk menyelesaikan atau kita puas ketika sudah bisa menyelesaikan persoalan kita sendiri itu masih 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 jadi catat gitu jadi pada akhirnya ya pada akhirnya setiap persoalan setiap hal setiap masalah yang kita hadapi itu ujung-ujungnya adalah untuk membantu orang lain bahkan kuwale kuwale untuk membantu orang lain kok dikai masalah hehehe hehehe masalahnya fisik kuat hati nih ini ini ketika persoalan sederhana saja ketika ketika aku mau persoalan mobil ya sampai langsung bisa memberi solusi ini pak ini pak itu karena apa ini karena mas gini pernah punya masalah mobil nah bener itu artinya masalah yang sampean dapati itu sesungguhnya adalah ilmu adalah ujian jadi barokah berikutnya dengan masalah itu saya bisa membantu orang orang lain hehehe hehehe sebenarnya itu tidak kita sadari dalam hal berbagai kehidupan cuma sifatnya sebenarnya teknis sehingga kita tidak menghikmai dalam hal yang bersifat substansial berkaitan dengan kehidupan dengan Tauh dan sebagainya pun kita juga begitu dihadapkan pada masalah-masalah itu sebenarnya substansinya adalah kedepan itu bisa membantu masalah orang lain rumah lain empirik juga ya selama itu selama pikiran kita hanya untuk masalah kita sendiri persoalan kita sendiri statusnya masri muslimin belum mu'minin gitu makanya yang diuji itu kan mu'minin bukan muslimin bukan beriman bukan orang yang bukan orang islam mayoritas dari kita itu masih islam begitu jadi selamete itu ngudewi salamnya selamatnya itu tinggudi selamat menikmati